Pencairan terhadap tunjangan hari raya atau THR dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebesar 50% bagi sekitar 3.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Tarakan sudah dilakukan Pemkot Tarakan beberapa waktu lalu Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan pencairan kali ini direnyak klaim lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan Utara ada pun untuk THR yang dicairkan merupakan total dari gaji pokok dan tunjangan sementara untuk pembayaran TPP mengikuti saran menteri keuangan yakni maksimal 50% direnyak mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak diwajibkan untuk membayarkan TPP namun pembayaran TPP bisa dilakukan dengan opsi bagi pemerintah daerah yang kondisi keuangannya mampu ada pun ASN yang sudah menerima pencairan THR dan TPP direnyak mengimbau agar dapat menggunakan THR dan TPP untuk membantu kelompok yang rentan yang dari APBN itu adalah orang dari pokok dan tunjangan yang melekat di jabatan nah TPP sebenarnya itu kan opsional diberikan kepada masing-masing daerah bagi yang mempunyai kemampuan fiskal itu diserahkan mau ngasih boleh tidak boleh iya boleh tidak atau tidak begitu nah itu hanya maksimal 50% tapi kita tarahkan kita kasih karena kami hitung-hitung masih cukup Jan Nuryansyah melaporkan selamat menikmati